Teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial cara menggambar pohon untuk mengikuti tes psikologi TNI, Polri, PNS, dan lain-lain. Tanpa lama-lama, langsung saja kita gambar pohonnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar batang dari pohon tersebut. Kita ambil dari bawah, kemudian di sebelah kirinya kita ambil dari atas. Yakinkan posisi batang berada di tengah-tengah kertas. Kemudian kita langsung gambar cabang dari pohon tersebut. Kemudian kita gambar juga berbentuk ranting. Tutup di ujung ranting yang terbuka agar terkesan bahwa ranting tersebut tertutup oleh daun. Kemudian langsung kita gambar daun. Cukup daun yang berbentuk awan saja. Tidak usah daun secara sempurna dan keseluruhan. Karena di sini kita dituntut waktu dalam mengerjakan gambar. Lanjut kita buat lagi cabang di sebelah kiri. Yakinkan posisinya tetap sama simetris antara jarak kiri dengan kanan. Di kertas. Perlu diketahui juga untuk menggambar pohon di psikologi. Pada saat mengikuti tes TNI atau polri, kita harus menggambar pohon yang keras. Seperti pohon mahoni, jati, mangga, dan lain sebagainya. Jangan menggambar pohon-pohon lembut. Kemudian kita lanjut lagi membuat cabang ke atas. Kita buat lagi cabang. Ranting. Kemudian kita tutup lagi dengan daun. Berikan lagi cabang dan ranting. Agar terkesan pohon yang kita gambar ini adalah pohon yang rimbun dan subur. Tambahkan lagi di sebelah kanan. Kemudian untuk menyeimbangkan kertas, maka kita tambahkan lagi daun di belakang. Yang tampak dari belakang. Seperti ini. Kemudian terakhir, kita gambar akar. Dan perhatikan, kita gambar akar berbentuk akar tunggang, bukan akar serabut. Gambar selesai. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita tulis nama dari pohon yang kita gambar. Di sini saya tulis pohon mahoni. Cukup simpel sekali. Demikian tutorial singkatnya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Selamat mencoba. Dan semoga sukses. Sampai jumpa. selamat menikmati